Intro Sudara setelah bertemu pengurus NU dan Muhammadiyah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hari ini bertemu dengan pengurus Rabi Toh Alawiyah. Dalam pertemuan ini, Jenderal Listio Sigit meminta dukungan dalam menyampaikan pesan Kamtib Mas ke masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung di kantor DPP Rabi Toh Alawiyah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan ini kembali menyampaikan sejumlah visi kerjanya dan membangun kerjasama lebih baik. Jenderal Listio usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu juga mengajak pimpinan pengurus Rabi Toh Alawiyah membantu sosialisasi pesan Kamtib Mas kepada masyarakat. Yang berlibat Harkam Tib Mas yang bisa kami kerjasamakan dengan Rabi Toh Alawiyah. Banyak bahasa-bahasa hukum, bahasa-bahasa kepolisian yang tentunya kalau akan langsung disampaikan ke masyarakat tentunya perlu ada penterjemahan. Jadi tadi kami sampaikan ke beliau-beliau, Pak, titip supaya pesan Kamtib Mas kami bisa disampaikan ke umat dengan bahasa-bahasa dari bahasa umat seperti itu, bahasa Rabi. Dan tentunya itu akan sangat-sangat membantu untuk menjaga situasi yang bisa lebih kondusif. Komunikasi antar ulama dan umarok mudah-mudahan semua hal yang dianggap bermasalah bisa didiskusikan dengan dialog. Jadi pendekatan tadi saya tertarik dengan pendekatan beliau yang waktu itu dikatakan bahwa dengan di bawah pimpinan beliau, Polri akan melakukan pendekatan secara transparan dan juga humanis. Dua hal ini yang saya pegang bahwa ini merupakan satu kemajuan besar. Terima kasih telah menonton!